Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Teriring doa kami sampaikan Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya Dimudahkan dalam menjalankan aktivitas keseharian Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita kembali belajar di channel ini Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua Sebelumnya marilah kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa kurrati ainina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah Kali ini kami akan berbagi mengenai rahasia doa Agar mudah terkabul Setiap orang pasti memiliki keinginan yang ingin dicapai Untuk mewujudkannya Setiap orang harus berikhtiar Tawakkal Dan selalu berdoa Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hambanya untuk selalu berdoa kepadanya Ada beberapa rahasia yang bisa dilakukan Untuk memastikan doa yang kita ingin panjatkan Agar mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rahasia yang pertama adalah khusyuk Saat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebaiknya dilakukan dengan khusyuk Ikhlas Dan tetap rendah hati Karena ketika kita khusyuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hati dan pikiran kita Hanya akan berfokus kepadanya Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Dalam Quran Surat Al-Ahzab Ayat 35 Sesungguhnya Laki-laki dan perempuan yang muslim Laki-laki dan perempuan yang mu'min Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya Laki-laki dan perempuan yang benar Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang khusyuk Laki-laki dan perempuan yang bersedekah Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar Rahasia yang kedua dianjurkan menghadap Qiblat dan mengangkat tangan Qiblat adalah arah yang dituju semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah Seperti sholat maupun berdoa Sebab Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan dari beberapa perawi hadis Menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dalam beberapa kesempatan menghadap Qiblat ketika berdoa Namun hal ini bukanlah suatu keharusan Melainkan anjuran Rahasia ketiga memuji Allah SWT dan bersolawat kepada Nabi Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa Hendaknya memuji Allah SWT dengan membaca kalimat zikir Ini dilakukan tentu untuk menyenjungnya sesuai kedudukan yang mahasuci Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah Kemudian bersolawat kepada Nabi SAW Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya Hadis riwayat Ahmad Rahasia yang keempat Rahasia yang keempat Hendaknya bersuara lirih, rendah hati dan penuh harap kepada Allah SWT Hal ini seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya Wahai para sahabat Sesungguhnya zat yang kalian seru Allah tidak tuli dan tidak gaib Zat Allah yang kalian panggil ada di antara kalian Dengan leher hewan tunggangan kalian Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 55 Udu'u Rabbakum tadorru'an wa kufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin Udu'u Rabbakum tadorru'an wa kufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin Yang artinya Berdo'alah kepada Tuhanmu Dengan berendah diri dan suara yang lembut Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Yang kelima Doa dilakukan di waktu mustajab Rahasia terakhir adalah melakukan doa di waktu paling mustajab Sebab pada waktu-waktu mustajab Semua doa insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah SWT Seperti hadis yang berbunyi Allah turun ke langit dunia setiap malam Ketika tersisa sepertiga malam terakhir Allah berfirman Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan Siapa yang memintaku, aku beri Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni Hadis riwayat Muslim Demikianlah rahasia agar doa yang dipanjatkan Segera dikabulkan oleh Allah SWT Wallahu a'lam Teruslah berusaha dan berdoa Sebab usaha tanpa disertai doa Adalah suatu bentuk kesombongan seorang hamba Jazakumullahi khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!